Pujseja, pemberontakan Sadeng melawan Kerajaan Majapahit, merupakan aksi pembalasan atas kematian Nambi. Bersama Keta, orang-orang Sadeng terlibat konfrontasi dengan pasukan Majapahit pada 1331 Masehi. Gajah Mada punya peran dalam upaya memadamkan perlawanan ini. Sadeng dan Keta juga Lamajang-Lumajang merupakan wilayah taklukan Kerajaan Majapahit. Sadeng, Keta, dan Lamajang yang sama-sama merupakan daerah pelabuhan terhubung lewat jalur-jalur sungai. Ketiganya berperan penting sebagai bandar dagang sekaligus pemasok stok pangan untuk Majapahit. M. Nasruddin Anshoryech Endri Arbaningsi Soleyman Dalam negara maritim Nusantara, jejak sejarah yang terhapus 2008 menyebut Sadeng terletak di sebelah selatan Probolinggo. Ada pula yang meyakini bahwa Sadeng kini termasuk wilayah Jember bagian pesisir selatan. Dua pendapat tersebut barangkali tidak salah dan saling terkait. Jember memang berada di sebelah selatan Probolinggo dan berbatasan langsung dengan Lumajang yang sama-sama merupakan kawasan pantai selatan di Jawa Timur. Tragedi Nambi berujung dendam. Kematian Nambi terjadi di Lamajang pada 1316 Masehi atau 15 tahun sebelum terjadinya pergolakan. Yang dikobarkan oleh Sadeng dan Keta terhadap dominasi kerajaan Majapahit yang beribu kota di Trawulan, Mojokerto. Menurut Purwadi dalam Sejarah Raja-Raja Jawa 2007, pemberontakan Nambi adalah peristiwa serupa ketiga sejak riwayat kerajaan Majapahit berdiri setelah pemberontakan Ranggalawe pada 1295 dan Lembu Sora tahun 1330. Nambi adalah Rakrian Patih alias Perdana Menteri Mahapahit, pertama Majapahit yang ditunjuk langsung oleh Raden Wijaya bergelar Kertarajasa Jayawardana. Sang Raja pertama sekaligus pendiri kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang didirikan di tepi sungai Brantas. Tragedi yang menyebabkan tewasnya Nambi terjadi pada masa pemerintahan Prabu Sri Jayanagara, Raja Kedua Majapahit yang juga anak dari Raden Wijaya. Banyak pendapat yang meyakini peristiwa Nambi, Ranggalawe maupun Lembu Sora bukanlah aksi pemberontakan. Nambi Ranggalawe dan Lembu Sora difitnah oleh sosok berpengaruh bernama Diyah Halayuda alias Mahapati. Diyah Halayuda merupakan sepupu Raden Wijaya yang berarti juga Paman Jaya Nagara. Ia mengincar jabatan Rakrian Patih. Raka Revolt dalam konflik berdarah di Tanah Jawa. Kisah para pemberontak 2008 menuliskan lempengan tembaga Siddhateka bertarikh tahun Saka 1245 atau 1323 Masehi. Menyebutkan bahwa yang menjadi Mahapati Majapahit adalah Diyah Halayuda. Tewasnya Nambi yang menurut Nagara Kertagama disebabkan karena dikeroyok oleh tiga panglima perang Majapahit, yakni Jabung Tarewes, Lembu Peteng, dan Ikal-Ikalan Bang, menyisakan pahit yang mendalam bagi orang-orang Sadeng dan Keta. Geger di timur Majapahit Sadeng dan Keta menaruh dendam mendalam terhadap Majapahit akibat tewasnya Nambi. Pasalnya, Nambi adalah orang yang berjasa mengangkat derajat orang-orang Sadeng dan Keta menjadi para prajurit pilihan dalam angkatan perang Majapahit. Terlebih, insiden yang disebut pemberontakan Nambi itu sekaligus meruntuhkan Lamajang yang terhubung kuat dengan Sadeng dan Keta. Selama belasan tahun, orang-orang Sadeng dan Keta menyimpan murka sembari menunggu waktu yang tepat untuk membalas dendam. Masa itu akhirnya tiba ketika Majapahit dipimpin oleh Tribhuwana Tunggadewi, tahun 1328 hingga 1350, dikutip dari Ken Arok Ken Dedes 2004. Yang ditulis Purwadi, Tribhuwana adalah adik mendiang Prabu Jayanagara yang telah mangkat pada 1328 Masehi.